Selasa siang, sholat gaib dilakukan usai pelaksanaan sholat duhur dengan menerapkan protokol kesehatan penjagaan COVID-19. Sof sholat antar jamaah dibuat berjarak dalam pelaksanaan sholat ini, yang digelar di Masjid Arfad Rudin, Universitas Muhammadiyah Malang. Bagi kampus putih, kepergian sosok mantan One Team Press, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesera, serta Menteri Agama ini meninggalkan duka cita mendalam. Bagi warga Muhammadiyah maupun UMM, sosok Malik Fajar menjadi panutan karena selain banyak melakukan hal baik semasa hidupnya, Almarhum juga menjadi salah satu tonggak sejarah pendidikan di Malang. Ya, beliau ini adalah sebagai panutan UMM lah, warga semua warga mulai dari ini. Beliau itu betul-betul seperti yang dianjurkan oleh BIAJ di lantara itu ya. Jadi di depan dia betul-betul memberikan contoh. Kemudian di tengah beliau betul-betul juga bersama-sama dengan anak buahnya. Dan di belakang dia mendorong untuk kuri hati ya ini. Sehingga kita bisa besar, ini beliau betul-betul memulainya ya bersama-sama. Selain untuk mendoakan sosok Malik Fajar, warga Muhammadiyah juga diminta mengimplementasikan pesan dari Almarhum yang juga merupakan Ketua Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Malang tersebut. Yakni terus menjaga silaturahmi serta kekompakan. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!